Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Seon Rabit, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman tentang pengalaman saya, nah ceritanya itu sekitar satu minggu yang lalu saya baru tahu kalau salah satu kelinci saya itu sedang sakit. Jadi kelinci saya ini mengalami pembengkakan di leher dan di dalam bengkakan itu ada nanah-nah kenapa kok saya baru tahu kelinci saya sakit. Ini disebabkan karena saya berfikiran kalau kelinci betina mempunyai leher yang bengkak atau benjolan itu wajar apalagi dalam dunia perkelincian pasti sudah tidak asing lagi. Jadi kalau kelinci betina jenis piur atau ras murni yang belum disilangkan pasti pada kelinci betina di bagian leher pasti ada sebuah benjolan atau gondok. Nah setelah saya amati di bagian leher itu ada bercak hitam dan setelah saya cek ternyata itu adalah luka yang sudah membusuk dari dalam. Usut punya usut penyakit yang diderita oleh kelinci saya ini adalah penyakit abses dan penyakit ini sangat berbahaya karena sangat memungkinkan kelinci akan mati kalau tidak segera diobati. Abses merupakan akumulasi lokal dari eksudat purulen yang berasal dari degeneratif sel-sel radang sebagai reaksi sel radang. Abses merupakan kumpulan nanah yang terbentuk akibat jaringan yang rusak pada hewan ternak sering ditemukan pada permukaan tubuh. Abses dibedakan menjadi abses terbuka dan abses tertutup. Abses tertutup merupakan pengumpulan cairan bersifat purulen yang berlokasi dalam suatu jaringan tubuh tertentu dan kadang, kadang berkapsula oleh tenunan ikat. Kejadian abses dapat dibedakan menjadi dua, yaitu abses acut dan abses kronis. Kejadian abses acut ini biasanya berlangsung satu minggu atau sepuluh hari dan dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, zat-zat yang bersifat iritan serta akibat kausa mekanik. Abses kronis terjadi karena trauma yang berulang-ulang sehingga terjadi kerusakan jaringan di bawah kulit, kemudian mikroorganisme terutama bakteri piogenes menginfeksi daerah yang mengalami trauma sehingga terjadi pembentukan nanah di daerah tersebut. Abses merupakan kumpulan nanah, netrofil yang mati, yang berada dalam kapitas jaringan tubuh yang biasanya pada daerah kulit dan menimbulkan luka yang cukup serius karena infeksi dari bakteri pembusuk. Sebenarnya abses itu sendiri merupakan reaksi ketahanan dari jaringan untuk menghindari menyebarnya benda asing di tubuh. Pada abses terdapat nanah yang terlokalisasi dan dikelilingi oleh jaringan yang meradang. Abses bisa terjadi pada setiap jaringan solid tetapi yang sering terjadi pada kulit, paru-paru, otak, ginjal, dan tonsil. Struktur akhir dari suatu abses adalah dibentuknya dinding abses, atau kapsul, oleh sel-sel sehat di sekeliling abses sebagai upaya untuk mencegah nanah menginfeksi struktur lain di sekitarnya. Abses dapat bersifat akut maupun kronik. Umumnya kondisi abses yang bersifat akut ditunjukkan dengan pembengkakan, peningkatan suhu, panas, dan adanya rasa sakit. Kondisi selanjutnya akan diikuti oleh adanya penurunan suhu tubuh dan mulai berkurangnya rasa sakit. Abses kronis merupakan lanjutan dari abses akut, di mana abses berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Abses ini dicirikan dengan kerasnya jaringan pada lesio abses karena terbentuknya fibrosis, dan suhu daerah lesio dingin. Abses kronik biasanya berwarna merah ke abu-abuan. Selain itu, terdapat sedikit atau bahkan tidak ada vaskularisasi di daerah lesio atau di sekitarnya. Kondisi abses biasanya diawali oleh adanya perlukaan pada tubuh. Adanya luka terbuka memungkinkan masuknya agen mikroba. Agen mikroba yang masuk dalam tubuh kemudian memicu terjadinya reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi ini akan ditunjukkan salah satunya dengan kondisi abses. Agen penyebab abses beberapa bakteri pembentuk nana antara lain adalah pseudomonasep, piogenes kelompok streptococcus, kadang-kadang escherichia coli yang merupakan bakteri yang umumnya terdapat di lingkungan radang. Luka yang terbuka di bagian permukaan tubuh akan memudahkan bakteri masuk secara persisten dan akan menyebabkan terbentuknya eksudat purulen. Bakteri yang biasa menyerang luka adalah bakteri piogenik seperti Staphylococcus aurus. Saat kulit terjadi perlukaan maka tubuh akan merespon dengan adanya sel-sel darah putih yaitu neutrofil dan makrovac untuk membunuh bakteri yang ada. Jika infeksi terlalu parah maka sel-sel darah ini akan mati lalu membentuk nanah dan peradangan terus terjadi. Abses yang terjadi dapat membuat ruptur jaringan peradangan dan infeksi akan semakin lama terjadi. Gejala klinis abses gejala klinis di lapangan umumnya berupa kebengkakan, panas dan kemerahan. Benjolan yang ditemukan biasanya memiliki konsistensi yang lembek dan disertai fluktuasi di dalamnya bila dipalpasi. Apabila diincisi dan ditekan dengan tangan maka akan keluar cairan kental, keruh berwarna merah kekuningan. Hal ini menunjukkan bahwa luka tersebut telah terkontaminasi oleh mikroorganisme piogenes. Mengobati abses terapi Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengobati kondisi abses ialah dengan pembedahan. Tindakan pembedahan dilakukan dengan membuat lubang pada daerah abses kemudian dilakukan pembersihan rongga abses dari jaringan mati. Diusahakan pembersihan ini dilakukan hingga rongga abses benar-benar bersih dari jaringan mati dengan membuat luka baru. Rongga abses yang telah disayat dibiarkan tetap terbuka agar penyembuhan lebih cepat terjadi. Abses kulit yang tergolong ringan dapat sembuh dengan sendirinya, atau mengering dan menghilang tanpa diperlukan perawatan. Namun, abses berukuran besar seringkali memerlukan pengobatan antibiotik untuk melawan infeksi. Nah, langsung aja saya kasih tau caranya disini ada dua cara untuk pengobatan penyakit abses pada kelinci. Yang pertama, kita bisa melakukan proses pembedahan kepada kelinci, tapi proses ini sungguh sangat membutuhkan keahlian dan juga keberanian. Dan cara ini tidak setiap orang berani melakukan pembedahan. Dan yang kedua ini cenderung lebih aman, yaitu dengan cara mengoleskan obat atau salep. Dan disini saya cenderung memakai cara. Yang kedua, karena jujur saja saya sendiri juga tidak berani melakukan pembedahan. Nah, obat apa yang saya gunakan? Nah, disini saya menggunakan salepcil. Nah, ini mereknya ya. Salepcil ini bisa kita beli di toko peralatan kelinci terdekat, atau bisa juga di toko online. Dan harganya ini cukup murah di sekitaran tempat saya ini. Harganya cuma Rp 9.000 sampai Rp 10.000. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Cara cukup mudah cukup dioleskan saja di area yang sakit. Hal ini dilakukan sehari minimal 2 kali ya teman-teman. Agar benjolan absesnya secepat kempes dan sembuh. Pengalaman kelinci saya kemarin. Satu hari pengobatan benjolan absesnya sudah mulai mengempes. Dan di hari yang ketiga sudah kering dan mulai lepas dengan sendirinya. Oh ya teman-teman selain untuk mengobati abses obat ini juga sangat ampu untuk mengobati skabies, sorok, dan juga bekas luka. Nah itulah sedikit pengalaman saya sekitar kelinci saya yang sakit abses kemarin. Semoga apa yang saya sampaikan di video saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat untuk berternak kelinci. Jika teman-teman semua suka dengan channel ini alangkah baiknya teman-teman semua share, like, subscribe. Agar saya lebih bersemangat lagi membagikan informasi dan pengalaman saya di dunia perkelincian.